Pendaftaran bakal capres di Pilpres 2024 kurang dari 3 bulan lagi, namun makin mendekati batas waktu hanya ganjar yang terlihat tidak panik. Hal berbeda dialami oleh koalisi perubahan yang mengusung Anis Blaswedan dan koalisi kebangkitan Indonesia yang menjagokan Prabowo Subianto. 3 bulan bukan waktu yang lama, dalam politik bakal terasa sekejap. Koalisi perubahan kebingungan menentukan siapa bakal capres, walaupun sudah 9 bulan dideklarasikan, belum ada kepastian nama bakal capresnya. Demikian pula yang dialami oleh Prabowo Subianto yang terus menerus menempel ketat kepada Presiden Jokowi, walaupun berhasil menarik beberapa relawan Jokowi mendukung dirinya. Kenyataannya Presiden tak pernah lugas menyampaikan lebih memilih Menhan dibandingkan Gubernur Jawa Tengah. Berkali-kali Gibran ditemui Prabowo, diajak ngobrol berdua, tetapi tetap saja kakek dari Jan Etes ini tidak bergeming. Dari contoh sederhana itu semakin terbaca jika kedua calon Presiden Anis Blaswedan dan Prabowo Subianto terlihat bingung. Beda dengan Ganjar Pranowo, jika melihat rekam jejak Ganjar lebih jelas ketimbang dua capres yang lain. Selain sebagai Gubernur Jawa Tengah, selama dua periode ternyata Ganjar juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI di Senayan. Ini salah satu model yang baik bagi koalisi PDIP maju sebagai Presiden. Yang menarik, Pak Ganjar juga tidak bisa diserang dengan isu-isu yang sama seperti yang pernah dituju kepada Jokowi di tahun 2014 dan juga 2019 lalu. Selain itu, penampilan dan komunikasi Ganjar juga lebih baik yang membuatnya sulit diserang dari segi karakter pribadi. Suami dari Bu Atiko itu juga memiliki latar belakang keluarga yang tidak dapat dikaitkan dengan isu-isu negatif. Seperti yang pernah diajukan kepada Pak Jokowi yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI. Ganjar tidak bisa diserang dengan isu semacam itu karena bapaknya dulunya adalah anggota BRIMOB polisi yang menumpas kelompok pemberontak PR RI. Bahkan dibandingkan dengan calon Presiden lainnya, Ganjar memiliki sedikit atau bahkan hampir tidak ada masalah yang bisa diserang dari segi negatif. Sementara Capres 08 memiliki rekam jejak kontroversial pada tahun 98 dan Anies Baswedan pernah terkait dengan isu politik identitas. Meskipun begitu, dari hasil penetrasinya terlihat bahwa Ganjar perlu memiliki proyek bercusuar yang mencolok seperti halnya Presiden Jokowi dengan proyek MRT dan Transjakarta. Tapi tunggu dulu, emangnya Ganjar Pranowo punya legasi buat Jawa Tengah? Yang mimin lihat, Ganjar berfokus pada kebutuhan dan berdampak langsung kepada kemasalahan rakyat Jawa Tengah. Misalnya yang pertama pembangunan embung di Jawa Tengah. Gerakan seribu embung yang diinisiasi gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejak tahun 2016 telah melebihi target. Dimana hingga kini total sudah seribu seratus tiga puluh lima embung dibangun untuk irigasi dan air bersih se Jawa Tengah. Kemudian selain embung, gubernur Jawa Tengah ini juga merehabilitasi rumah tak layak kuni. Adapun sepanjang 2016 hingga 2022, total rumah RPLH yang ditangani oleh Ganjar mencapai 1.269.056 unit. Tak berhenti sampai di situ saja, Ganjar juga menggalakkan sekolah gratis di Jawa Tengah. Tiga kebijakan di atas tentu menjadi contoh sederhana prestasi-prestasi Ganjar yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Artinya bahwa kemasalahan di Jateng itu dirasakan sepanjang Ganjar Pranowo memimpin. Menjadikan kandidat pemimpin negeri ini sebuah amanat yang besar tentunya. Bukan sebuah pilihan yang sembarangan, karena ibu dari partai yang menaunginya sudah memperhitungkan pertimbangannya sebelum mengambil keputusan. Nah bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk komen dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton!